assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa dengan aku di pbkf channel jangan nanya orang banjar guys hari ini adalah hari Selasa tanggal 24 Mei tahun 2022 kebali lagi aku mau bikin konten buat kalian semua para penggemar aku di pada kibet channel channelnya para kucing terbaik seluruh dunia sebelum aku menyampaikan informasi penting banget buat kalian ya aku minta telolongi sama kalian untuk di subscribe, comment, like, share guys please please karena satu subscribe kalian selamat menikmati untuk perkembangan dan kemajuan channel aku maka channel aku semakin harinya semakin sukses biar orang terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia semua itu berkat buat kalian ya berkat buat kalian yang sudah subscribe kurang nonton video nya karena sudah terhubung dan yang belum subscribe kurang sekarang aku tunggu kebaikan kalian aku tunggu kebaikan kalian oke terima kasih nah saat ini ya waktu di Surabaya Jawa Timur sudah menunjukkan pukul 12.30 WIB nah aku berada di dalam kreta Erlangga tempatnya ada gerbong ekonomi 1 kursi 3A seperti ini 8-8 seperti ini 8-8 nah langsung saja ya aku akan menyampaikan informasi penting banget buat kalian ya yang ingin matahui jadi apa sih ya kereta api Erlangga itu ya supaya kalian mendapatkan informasi dan juga tidak penasaran lagi ya kereta api Erlangga jadi ya guys kereta api Erlangga ini merupakan layanan kereta api pengupang untuk kelas ekonomi yang dioperasikan oleh kereta api Indonesia untuk melayani rute Surabaya Pasar Turi sampai Pasar Senen Jakarta dan sebaliknya ya Pasar Senen Jakarta sampai Surabaya Pasar Turi nah kereta api ini menempuh jarak sejauh 717 km dalam waktu sekitar 11 jam 30 jam nah sebagai informasi umum ya jenis layanan dari kereta api Erlangga ini ya merupakan kereta api antar kotak berstatus beroperasi ada pun pendahulunya itu kereta mengharani ini pada tahun 2014 ya sampai tahun 2021 tegal ekspres pada tahun 2012 sampai 2021 dan ini mulai beroperasi pada tanggal 1 Oktober 2021 nah operator saat ini yaitu kereta api Indonesia lalu bagaimana sih lintas pelayanan? nah untuk stasiun awal ini mengikuti pemberangkatan awalnya ada di Surabaya Pasar Turi nah untuk stasiun terakhirnya yaitu Pasar Senen jarak tanggungnya 719 km baku tentunya 11 jam 30 7 menit dan provinsi perjalanannya itu satu kali per pulang sehari nah jenis relnya itu rel berat lalu bagaimana sih pelayanan dari kereta api Erlangga lalu ketat api Erlangga ini kelasnya gini ya ada juga pengaturan ketat api Erlangga itu meliputi 106 tempat tubuh nah susun dari 3 sampai 2 kursi saling berhadapan dan juga tidak bisa direbakkan nah ada pun fasilitas restorasinya ada fasilitas observasi itu kaca panorama buflex tanpa tirai lapisan laminasi isolator panas nah terdapat juga fasilitas BGC ya dan juga terdapat fasilitas-fasilitas lain seperti toilet ala pemadam api dengan ren garuran penyejuk udara dan pedang suara yang teknis selama dan perselama dari kereta api Erlangga ini lebarnya itu 1067 menit dengan kecepatan 88 sampai 120 meter per jam pemilik jalurnya dan dengan nomor ada jaga sehingga 7049 sampai 7049 nah tarif dari kereta api ini ya berkisar antara 49.000 sampai 104.000 dan ini tergantung pada jarak yang ditentu oleh pengumpang sejauhnya memulai dan berakhirnya nah ini aku kasihkan kepada kalian penambangan dari ketapi Erlangga ini ya ketapi Erlangga diambil dari nama raja pemerintah Jawa Timur pakai outlet ke-11 yaitu raja Erlangga yang merupakan pendiri kerajaan atau rupan yang kemudian terkecang menjadi kerajaan Jogara dan Kandil lalu keatasian dari ketapi Erlangga ini dimulai pada cipta tanggal 1 Oktober 2021 bertepang di stasiun Masa Seneng nah resmen ini dilakukan oleh dari kristian dan kumbekai oleh Agung Winapluk dijangkini oleh Direktur Lalu Lumpas dan Lalu Kerajaan Jawa Direkturat Jenderal Perkeretapian Lementerian Perhubungan yakni Danto Ristawa nah kereta api Erlangga ini menggantikan 2 layanan kereta api di jalur utara Pulau Jawa yakni kereta Maharani Rute Semarok Kontrol Suradaya Pasar Turi dan kereta api Tegal Ekspres Ruput Tegal Kasar Semenen nah kereta api ini membawa 8 kereta kereta penumpang kelas ekonomi memiliki sisulan 106 pokok tubuh dan saling berhadapan kereta api ini juga merima subsidi dari teman-teman sebagai bagian dari kelangganan atau lawanan COVID atau perkesku nah pertanggal 1 Maret tahun 2002 KAR Lantren menambah pemberhentian di stasiun Cikawang dan stasiun Arja Winampung karena yang berkata terubah perubahnya lahir mereka menjadi 7000 Maret dan 7000 Maret dan bahkan bahkan ini mungkin bisa dia ya karena informasi yang bisa aku sampaikan ...dari kereta APR Belangga ya. Oke, semoga saja kalian mencoba untuk naik kereta Air Belangga ini ya. Selain murah, fasilitasnya juga lumayan bagus, bersih, nyaman ya. Dan juga tentunya bisa menikmati perjalanan kalian ya, menyenangkanlah. Jangan lupa subscribe, komen, komen, share, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!